Jangan lupa subscribe channel ini, share dan subscribe channel ini Yang mengakibatkan kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin Hal-hal tersebutlah yang membentuk karakter pria ini menjadi sosok antagonis yang sempurna bagi beberapa film DC komik Bagi kalian pecinta mas-mas kalong, pasti tau sosok legend yang satu ini, inilah dia, Joker Berlatar tahun 1980-an, kita akan diperlihatkan awal mula kekacauan dan kerusuhan di kota Gotham Dimana orang-orang memprotes sikap pemerintah yang seakan-akan tidak perlu dengan rakyat kecil Dan juga susahnya untuk mencari loongan pekerjaan Lalu kita akan berfokus kepada salah satu pria kurus bernama Arthur Fleck Arthur sendiri berprofesi sebagai badut sewaan di sebuah perusahaan kecil bernama Haas Dan kebetulan, hari itu dia ditugaskan untuk mengiklankan promosi di depan sebuah toko alat musik Yang hampir saja bangkrut akibat omset yang merosot tajam Tiba-tiba, segerombolan bocil-bocil datang dan merampas papan iklannya Arthur dengan segera mengejar para bocil itu untuk merebut kembali papannya Dia terus mengejar dan mengejar hingga menuju lorong sempit yang sepi dan penuh sampah Arthur pun masuk jebakan mereka dan menjadi bulan-bulanan para bocil Yang membuat hidupnya tampak amat menyedihkan Akibat kejadian itu, si bos menerima komplain dari toko musik Karena Arthur tiba-tiba saja hilang di jam kerja Dan juga, Arthur belum mengembalikan papan iklan Bos Arthur yang mengetahui kejadian itu bukan memaafkan dan memaklumi Akan tetapi, langsung memotong gajinya Arthur Arthur juga mengalami masalah kejiwaan di mana dia rutin mengunjungi psikiater Untuk konsultasi dan mendapatkan obat gratis yang dibiayai oleh pemerintah Di sana Arthur mengatakan bahwa dia selalu memikirkan hal-hal negatif dalam fikirannya Di perjalanan pulang, saat menumpangi sebuah bus umum Arthur duduk tepat di belakang seorang anak yang menatap tajam kepadanya Arthur yang pada dasarnya ingin membuat orang-orang bahagia Mencoba membuat ekspresi lucu agar si anak tertawa Namun, si ibu yang merasa terganggu justru membentak Arthur Untuk tidak mengganggu anaknya Seketika, Arthur pun tertawa dengan keras dan tidak bisa berhenti Hal itu akibat penyakit syaraf otak yang dia dirita Dimana saat dia merasa panik dan cemas Maka Arthur akan tertawa lepas tak terkendali Arthur tinggal di sebuah apartemen tua dan kumuh bersama ibunya yang sakit-sakitan Bernama Penny Flag Setiap malam sebelum tidur, mereka selalu menonton acara talkshow Murray Franklin Acara tersebut adalah acara favorit Arthur Arthur sangat mengidolakan Murray Dimana hal itu membuat Arthur bercita-cita menjadi seorang stand-up komedian Sampai-sampai dia berimajinasi Hadir di sana dan Murray ingin mengangkat Arthur menjadi anaknya Arthur juga sering mengunjungi sebuah tempat stand-up komedian Dan mencatat tips dan trik agar audiens bisa tertawa Namun, buku catatan Arthur lebih terlihat seperti curahan hatinya Yang dimana isinya dominan sisi negatif Saat di tempat kerja Salah satu rekan kerjanya bernama Randall Mengkreditkan Arthur sebuah bedil untuk berjaga-jaga akibat maraknya kasus kejahatan di jalanan Walaupun awalnya Arthur menolak Namun dengan segala bujuk rayuan Arthur pun menerimanya Dan disinilah kita akan mendengar tawakas dari Vigilanti Legend yang satu ini Di perjalanan pulang Arthur satu lift dengan seorang wanita jendong beranak satu bernama Sophie Mereka hanya saling senyum dan berbicara sedikit Merasa tertarik Di keesokan harinya Arthur mengikuti dan memata-matai Sophie kemanapun dia pergi Hingga singkatnya hubungan mereka semakin dekat Dan Arthur mulai berani mengajak Sophie untuk datang ke sebuah klub stand-up komedi Dimana Arthur akan perform di sana Saat akan perform Arthur merasa cemas Yang seketika mengakibatkan penyakit ketawanya kambuh Dan yang paling miris saat Arthur menyampaikan jokes recehnya Tidak ada satupun yang tertawa Kecuali hanya Sophie seorang Dan di lain waktu Arthur diberikan tugas oleh bosnya Untuk menghibur anak-anak di sebuah rumah sakit Saat sedang menari dengan riangnya tanpa sengaja Bedil yang dia bawa pun terjatuh Akibat kejadian itu Si bos pun langsung memecatnya Walaupun sempat memberikan argumen bahwa senjata yang dia bawa hanya sebagai alat perfumnya Namun si bos tak percaya begitu saja Belum lagi Randall menyebarkan fitnah bahwa Arthur Yang meminta bedil tersebut dan berencana akan membeli beberapa tambahan butir peluru kepadanya Dengan kesialan yang dia alami Arthur pulang dengan rasa kecewa yang amat ramat mendalam Saat Arthur sedang menumpangi sebuah kereta umum Arthur satu gerbong bersama satu orang gadis Dan tiga orang pemuda kantoran yang menggoda gadis tersebut Si gadis tampak menatap kepada Arthur Memperlihatkan raut wajah seakan dia meminta pertolongan kepada Arthur Karena hanya mereka berlima di sana Tiba-tiba penyakit Arthur kembali kambuh yang mengakibatkan tertawa lepas tak terkendali Alhasil perhatian ketiga pemuda itu pun pindah kepada Arthur Sedangkan si gadis buru-buru kabur dari sana Ketiga pemuda yang merasa kesal memutuskan untuk menghajar Arthur Habis-habisan Namun kali ini Arthur tidak tinggal diam Dia memutuskan untuk menggunakan bedilnya Dan langsung menembak mati ketiga pemuda itu Kini Arthur resmi menjadi pembunuh untuk yang pertama kalinya Ternyata perbuatan buruk itu bukan membuatnya cemas Justru Arthur seakan menemukan kebahagiaan dan jati diri yang sudah lama belum dia rasakan Kabar tentang pembunuhan tiga pemuda itu menjadi trending topik di berbagai media Yang mana ketiga pemuda itu adalah karyawan di perusahaannya Thomas Wayne Thomas berkata bahwa si tersangka adalah seseorang yang anti orang kaya Yang mana dia iri dengan orang kaya yang hidup lebih sukses dan mudah tentunya Dan tersangka pembunuhan yang diduga mengenakan riasan badut Kini masih dalam proses pencarian Di lain waktu Arthur kembali mengunjungi psikiater untuk berkonsultasi dan mendapatkan obat gratis Seakan dunia tidak berpihak kepadanya Arthur tidak hanya kehilangan pekerjaan Namun kini dia juga kehilangan kesempatan untuk berkonsultasi secara gratis Akibat ekonomi kota Gotham yang aur-auran Mengakibatkan pemerintahan membatasi bahkan memotong bantuan sosial Untuk pelayanan kesehatan Padahal hanya tempat itulah satu-satunya Arthur bisa curhat dan menghilangkan fikiran-fikiran buruknya Kesialan Arthur tidak sampai disitu dimana saat dia diminta si ibu Untuk mengirimkan surat ke kantor pos yang ditujukan untuk Thomas Wayne Dengan rasa penasaran Arthur membuka dan membaca surat ibunya Betapa terkejutnya bahwa ternyata sewaktu ibunya dulu masih bekerja untuk Thomas Wayne Terjadi percangkulan terlarang antar ibunya dengan Thomas Wayne hingga si ibu hamil Namun karena takut reputasinya akan hancur Maka Thomas mengusir si ibu dan merahasiakan kejadian tersebut Yang berarti Arthur adalah anak Thomas Wayne Wah Di keesokan hari Arthur mendatangi kediaman Thomas Wayne Terlihat Bruce Wayne alias calon mas-mas kalong ada di sana Arthur mencoba menghiburnya dengan beberapa trik sulap sederhana Melihat orang asing sedang bersama Bruce Salah satu asisten setia keluarga Wayne Yang namanya tidak asing di telinga kalian yaitu Alfred Menghampiri Arthur dan menanyakan maksud tujuannya datang ke sana Arthur mengatakan bahwa dia anak dari hasil hubungan terlarang Thomas dengan ibunya Penny Flag Dan tujuannya datang bukan untuk uang maupun harta benda Melainkan dia menginginkan kasih sayang perhatian seorang ayah Namun apa jawabannya Alfred mengatakan bahwa ibunya mengalami penyakit mental delusi Yaitu semacam keyakinan hayalan yang berlawanan dengan fakta dan bukti-bukti Yang mana si ibu berhayal tentang hubungannya dengan Thomas Wayne Dan akibat itulah si ibu Penny Flag dipecat dari keluarga Wayne Dan sempat menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa Arkham Tidak terima akan hal itu Arthur sempat mencekik Alfred Namun karena melihat ada Bruce kecil di sana Arthur pun segera pergi Saat Arthur pulang terlihat si ibu tengah diangkut oleh petugas medis Dimana penyakit ibunya kambuh hingga tak sadarkan diri Dan saat di rumah sakit Arthur didatangi oleh dua orang detektif Yang menanyakan perihal pembunuhan tiga pemuda sebelumnya Sebab Arthur dicurigai dengan bukti-bukti bahwa Arthur dulunya bekerja sebagai badut sewaan Dan memiliki senjata dari kesaksian bos dan teman-temannya Namun dengan santai Arthur membatas semua itu Kebetulan si jendong beranak satu datang ke rumah sakit Dia pun berinisiatif mengambilkan kopi untuk Arthur Ketika sedang menonton acara kesukaannya Murray Franklin Betapa sakitnya Arthur mengetahui bahwa performnya di klub komedi sebelumnya Dijadikan bahan olok-olokan Di saat itulah Arthur yang pada awalnya sangat mengidolakan Murray Kini berubah menjadi rasa kebencian Di waktu yang lain Arthur melihat para demonstran di televisi Dimana mereka memprotes sikap dan perkataan Thomas Wayne sebelumnya Dan para demonstran itu mengenakan dan berhiaskan badut Yang ternyata aksi Arthur membunuh ketiga pemuda kaya di kereta Mendapatkan dukungan dari rakyat-rakyat kalangan bawah Arthur mendatangi lokasi demonstran Dan menyelinap masuk dengan menyamar menjadi seorang pelayan Untuk bertemu langsung dengan Thomas Wayne Ketika berada di satu toilet yang sama Arthur menyampaikan bahwa dia adalah anaknya Penny Flag Dan dia datang bukan untuk harta Wayne Melainkan menginginkan pelukan dari seorang ayah Namun hati Arthur pun harus hancur Saat Thomas mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Alfred Tiba-tiba penyakit tertawanya kambuh Yang mana Thomas mengira bahwa Arthur menertawakannya Sehingga Thomas melayangkan bogeman mentah Tepat kecongor Arthur Setelah kejadian itu Arthur mendatangi sebuah rumah sakit jiwa Di mana si ibu sempat dirawat di sana Arthur mendapatkan fakta bahwa benar Si ibu mengalami penyakit mental delusi Tapi bukan itu yang paling menyakitkan Di mana ternyata Arthur adalah anak adopsi Si ibu dulunya diketahui memiliki pasangan yang barbar Di mana dia sering memukul si ibu Dan juga menyiksa Arthur kecil Sehingga penyakit yang dia alami sekarang Adalah trauma di kepala akibat penyiksaan itu Setelah mengetahui fakta pahit Arthur sadar bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa yang menyayanginya Bahkan kedekatannya dengan Sophie hanyalah hayalan Arthur Terbukti saat Arthur mendatangi kediamannya Sophie pun ketakutan melihat Arthur yang tiba-tiba muncul dengan gelagatnya yang aneh Dan kalian tahu apa yang selanjutnya Arthur lakukan Penjelasannya di ending film Dan yang tak disangka-sangka Arthur Pembunuh si ibu akibat lelah memiliki ibu yang tidak bertanggung jawab Dan penyebab Arthur memiliki penyakit tertawa Setibanya di rumah Arthur mendapatkan telpon bahwa dia diundang ke acara murah Franklin Sebab videonya mendapat banyak perhatian dari netizen Walaupun dia tahu dia akan dijadikan bahan tertawaan Arthur tetap mengiakannya Sebelum menghadiri acara itu Arthur pun berlatih tata cara masuk ke acara tersebut Dan merias wajahnya sebagaimana jati diri Arthur sebenarnya Saat sedang berias Dua teman kerjanya yaitu Gary dan Randall Yang memfitnah Arthur perihal bedil tempoh hari Datang berkunjung dengan maksud untuk menghibur Arthur Atas meninggalnya si ibu Muak dengan sikap Randall yang bermuka dua Arthur membunuh Randall menggunakan sebuah gunting dengan begitu brutal Sedangkan Gary dia biarkan pergi Sebab hanya Gary lah satu-satunya teman kerja yang baik kepadanya Lalu setelahnya Arthur pergi menuju tempat acara murah Franklin Dengan rasa bahagia seakan inilah jati diri yang sebenarnya Tak lama berselang Dua detektif yang sebelumnya telah mendapatkan bukti bahwa Arthur lah tersangka pembunuhan tersebut Terjadi kejar-kejaran hingga berakhir Di dalam kereta yang penuh dengan pendemo yang mengenakan topeng badut Dengan keadaan kereta yang penuh Kedua detektif itu kesulitan untuk mengejar Arthur Hingga salah satu detektif tak sengaja menembakkan pistolnya Otomatis para pendemo langsung mengeroyok si detektif Hingga dia tak sedarkan diri Setibanya di stasiun televisi Tepat sebelum on air Arthur berkenalan dengan Murray dengan nama Joker Saat masuk ke panggung Arthur menari-nari lepas tanpa peduli apa yang ada di depannya Dan itu berhasil mendapatkan tepuk tangan dari para penonton Di panggung Arthur diminta untuk menyampaikan jokesnya Dan Arthur menyampaikan dark jokes yang membuat orang-orang disana diam dan terkejut Di depan televisi yang tengah disiarkan Arthur mengakui perbuatannya yang mana Dialah pembunuh tiga pemuda di kereta Dan juga memprotes atas sikap pemerintah Dimana orang-orang miskin sama sekali tidak diperdulikan Melihat Murray dan para penonton yang hadir memojokannya Arthur mengeluarkan bedil dan langsung menembak kepala Murray di tempat Lantas kabar itu pun disiarkan di berbagai media Yang mengakibatkan kekacauan di mana-mana Dan Arthur kini berada di dalam mobil polisi Hanya tertawa melihat keadaan kota yang benar-benar menggila Bahkan kita akan melihat scene Dimana ayah emak Batman dibunuh tepat di depan mata kepalanya sendiri Yang mana kematian kedua orang tua Batman Bukan hanya perihal modus perampokan biasa Melainkan aksi protes kekecewaan Saat di perjalanan menuju kantor polisi Tiba-tiba sebuah ambulan tepat menabrak mobil polisi Yang ditumpangi oleh Arthur Pelakunya menggunakan topeng badut dengan tujuan Untuk membebaskan Arthur Ternyata para pendemo menganggap Arthur sebagai pahlawan mereka Karena telah berani bertindak sesuai apa yang mereka rasakan Dan Arthur kini merasa lebih hidup dengan dukungan para warga Setelah semua kekacauan tadi Arthur pun diwawancarai oleh psikiater Dan bertanya perihal jokesnya Namun Arthur berkata Di ending Kita melihat sang Joker berjalan di lorong dengan meninggalkan jejak darah Yang berarti Si psikiater tewas dibunuh olehnya Dan film pun Tamat Muncul pertanyaan Bagaimana nasib Sopi dan anaknya Berdasarkan tim riset gabud sakti Bahwa Arthur tidak membunuh Sopi Sebab dia tidak melakukan hal buruk kepada Arthur Seperti apa yang dilakukan oleh Randall dengan memfitnah Arthur Namun ada juga sebagian yang berpendapat Bahwa Sopi tewas dibunuh oleh Arthur Sebab saat scene Arthur di apartemennya terdengar suara ambulan Nah kita bisa melihat dari dua sisi Yang pertama Arthur bukanlah anak Thomas Wayne Melainkan anak adopsi Penny Flag Dengan bukti surat adopsi anak pada berkas yang disimpan oleh rumah sakit jiwa Tempat dimana Penny Flag dulu dirawat Namun di satu sisi Bilioner sekelas Thomas Wayne Bisa saja mengubah dokumenisme tersebut Untuk menutupi skandalnya Mengingat Thomas Wayne memiliki pengaruh besar di kota tersebut Dan prihal yang dikatakan bahwa Penny diusir akibat hamil anaknya Thomas Yang mana akan mencoreng reputasi keluarga Wayne Bisa saja itu menjadi suatu kebenaran Untuk prihal ini Sang sutradara Todd Phillips dalam mewawancara oleh LA Times Mengatakan bahwa dia sengaja membuat ending seperti pilihan ganda Dimana kita sebagai penontonlah yang diminta untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing Ada sebagian berpendapat bahwa keseluruhan film adalah imajinasi Arthur Flag Seperti pada salah satu film karya Joko Anwar berjudul Pintu Terlarang Seakan-akan kita dari awal hanya menonton halusinasi Arthur Yang kemungkinan bisa saja benar Namun Mimin sendiri berbeda pendapat Kalau kalian tuliskan di kolom komentar ya Sekian dulu rangkum dan bahas film kali ini Mimin beserta jin-jin yang bertugas pamit undur diri Seperti biasa ayo dibaca mantra-nya Makin gabut Makin sakti Mamam tuh Selamat menikmati Terima kasih.